Hai semua Pernah gak sih terpikirkan apa jadinya kalau tempat yang dulunya ramai pernah menjadi saksi sejarah atau bahkan peradaban manusia tetapi kini telah ditinggalkan? Di satu sisi, tempat tersebut bisa terlihat serem dan menakutkan lho. Nah, apapun itu, inilah tempat menakjubkan yang ditinggalkan manusia selama ratusan bahkan ribuan tahun. Castile Clan Bertahun-tahun yang lalu, seorang tuan tanah yang eksentrik bernama Nicolai von Klen membangun sebuah taman untuk dirinya sendiri di pinggiran kota Tallinn di Estonia. Di dalam taman itu juga dibangun sebuah kastil di tengah-tengahnya. Namun, tak seperti kastil pada umumnya yang biasanya memiliki desain dan gaya tertentu, Nicolai sendiri mendesain kastilnya dengan memasukkan unsur gaya dari Rusia, Jerman, Perancis, Yunani, dan Latin. Kastil tersebut selesai dibangun di tahun 1886. Nicolai sebetulnya meninggal sudah bertahun-tahun yang lalu, tapi kastil ini masih berdiri tegak, bersama dengan patung-patung yang ada di dalam taman tersebut. Menurut penduduk lokal, salah satu patung di taman tersebut dianggap menggambarkan setan atau iblis. Padahal Nicolai sendiri sebetulnya membangun patung tersebut untuk menggambarkan sosok legenda dan mitos Estonia, Kalevipoen. Tanduk patung tersebut yang ada saat ini sebetulnya adalah replika. Sebab patung tersebut sempat dihancurkan oleh tentara Rusia ketika perang dunia pertama, karena dianggap sebagai pemancar radio rahasia buat berkomunikasi dengan tentara Jerman. Uniknya patung setinggi 33 kaki ini dibuat dengan Nicolai sendiri sebagai modelnya dengan ukuran yang diperbesar 4 kali lipat. Sedangkan patung buaya yang berada di belakang patung Kalevipoek merupakan simbol dari binatang buas yang selalu bersembunyi di belakang setiap pahlawan. Ya, Nicolai sendiri memang orang yang eksentrik sampai bangunan ciptaannya membuat banyak orang salah paham. Nomor 2 Saint Mary's Tower Jika kamu mengunjungi Pulau Kamino di Malta, maka kamu bakalan menemukan menara Saint Mary yang berdiri diam dalam kesunyian. Menara tersebut terlihat seperti telah ditinggalkan selama berabad-abad, tapi realitanya tidaklah demikian. Menara pengawas ini memang dibangun pada tahun 1618, tapi sebetulnya Angkatan Bersenjata Malta baru berhenti menggunakannya secara resmi pada tahun 2002. Menara ini ditujukan untuk memandu kapal-kapal yang melewati Gozo dan Malta, serta untuk mempertahankan pulau dari serangan bajak laut. Sejarah telah melupakan nama arsitek yang mendesain bangunan ini. Kita juga tidak tahu sejarah apa yang ada di bangunan ini antara tahun 1829, ketika menara ini ditinggalkan oleh pihak militer Inggris dan tahun 1982 ketika digunakan kembali oleh militer Malta. Ada pendapat bahwa menara ini sempat digunakan sebagai rumah sakit, isolasi, atau bahkan kandang babi. Namun, sangat sulit membuktikan rumor-rumor tersebut. Yang kita tahu dengan pasti, menara ini sekarang ditinggalkan dan diabaikan. Sayang sekali ya, padahal tempat ini terlihat sangat indah. 3. Kacari Kingdom Kacari adalah reruntuhan paling misterius yang ada di India. Reruntuhan ini bisa ditemukan di Dimapur, tempat yang berada di timur laut negara ini. Para penduduk percaya bahwa reruntuhan ini telah ada di sana sejak abad ke-10. Para sejarawan percaya bahwa peradaban kacari lah yang membangunnya. Tapi ternyata, anggapan itu hanyalah perkiraan yang didasarkan pada siapa yang tinggal di daerah tersebut pada saat itu. Siapapun yang membuatnya, mereka sama sekali nggak meninggalkan petunjuk tentang identitas mereka maupun tujuan dari dibangunnya ciptaan mereka ini. Banyak ahli menduga bahwa bentuk-bentuk bangunan ini dibuat sebagai bagian dari permainan. Karena bentuknya mirip dengan pion catur ekstra besar, terlihat dari beberapa reruntuhan yang memiliki bentuk asli seperti kubah jamur. Sayangnya, benda yang ditinggalkan ini telah diabaikan begitu lama, terlihat dari kondisinya yang buruk dan semakin rapuh dari tahun ke tahun. Karena tak ada biaya untuk perawatannya, bangunan ini terancam hancur sepenuhnya. 4. Victorian Gun Battery Dari India, kita berpindah yuk ke pola Portland di Dorset, Inggris. Di sini kita akan menemukan bangunan yang bernama Fernhike Engel Battery, sebuah bangunan khusus persenjataan atau tempat khusus untuk pengoperasian berbagai senjata dan peluncer rudal. Bangunan sejarah ini dibangun pada tahun 1892 sebagai bagian dari sistem pertahanan di pelabuhan Portland, tapi bangunan ini sudah berhenti digunakan sejak bertahun-tahun lalu. Saat ini, bangunan ini dimanfaatkan sebagai atraksi wisatawan serta telah menjadi sumber dari banyak cerita hantu. Menurut penduduk yang tinggal di sekitar bangunan tersebut, lorong-lorong panjang dan gelap yang dulunya adalah tempat menyimpan mesiu dan peluru terkenal angker. 5. Pulau Hersel Selama lebih dari seribu tahun, pulau Hersel yang berada di luar pantai utara Kanada dihuni oleh masyarakat Tule. Tapi sekarang, tak ada yang tinggal di sana sama sekali. Dunia hampir tak mengetahui apapun tentang pulau tersebut hingga tahun 1826. Ketika Sir John Franklin mengunjungi pulau ini dan menemukan suku berpopulasi 2000 orang yang memiliki budaya memancing, berburu, serta berburu paus. Di pulau inilah, orang-orang Eropa menetap. Terutama para pemburu paus karena tempat ini adalah satu-satunya tempat di bumi di mana kamu bisa menemukan paus kepala busur atau bowhead whale. Bangunan ini dulunya semacam balai desa yang dibangun pada tahun 1893 yang difungsikan sebagai pusat informasi pengunjung di pulau tersebut. Industri pemburuan paus mulai berkurang setelah tahun 1920, bertahun-tahun setelah industri tersebut benar-benar mengering. Keluarga terakhir yang merupakan penduduk setempat di tempat itu akhirnya pindah di tahun 1987. Dan sekarang tempat ini menjadi situs kebudayaan dunia UNESCO walaupun kosong melompong. Desa Kayakoy Tempat yang cukup terkenal di Turki Bukan hanya karena tempat ini seringkali disebut sebagai salah satu kota hantu, tapi juga karena desainnya yang memiliki gaya Yunani. Para arkeolog telah berhasil membuktikan bahwa tempat ini dihuni sejak abad ke-14, walaupun bangunan-bangunan yang bisa dilihat hingga kini dibangun pada tahun 1700-an. Dulu tempat ini merupakan rumah bagi penganut Yunani Ortodoks berpopulasi 20.000 orang. Tempat ini mungkin akan masih dihuni jika bukan karena perang antara Yunani dan Turki pada tahun 1919-1922. Akhir perang tersebut menyatakan bahwa Yunani harus meninggalkan Turki dan Turki harus meninggalkan Yunani. Kesepakatan tersebut berarti bahwa Kayakoy juga harus kehilangan setiap penduduknya. Oleh karena itu, gak ada seorang pun yang menghuni dan merawat, tempat ini pun melapuk dengan cepat. Bagian atap sebagian besar bangunan telah roboh, termasuk atap tertinggi gereja Yunani Ortodoks yang cantik ini. Sekarang tempat ini menjadi desa perdabayan dunia UNESCO. Nomor 7 Taman Hiburan Flintstone Jauh sebelum The Simpsons, The Flintstone adalah kartun keluarga favorit di Amerika Serikat pada tahun 1960-1966. Popularitas tersebut melatar belakangi dibangunnya Taman Hiburan Flintstone di Arizona yang dikenal sebagai Bedrock City. Taman ini dibuka di tahun 1972 dan bertahan cukup lama, bukan hanya karena kaitannya dengan film kartunnya, tapi juga karena sengaja dibangun untuk menarik perhatian orang-orang yang akan berkunjung ke Grand Canyon, yang hanya berjarak 30 mil dari tempat ini. Walaupun minat dari film kartun ini semakin berkurang seiring berjalannya waktu, namun Taman Hiburan ini masih beroperasi sampai tahun 2015 dan hanya tutup karena pemiliknya ingin pensiun. Pemilik Taman Hiburan ini mencoba untuk menjualnya daripada harus menutupnya. Namun sayangnya tak ada satu orang pun yang mau mengambil alih walaupun hanya seharga 2 juta dolar saja. Banyak orang yang menganggap bahwa pemilik tempat ini masih sama sampai sekarang, dan walaupun pintu gerbangnya tertutup, bangunannya masih terawat. Berbeda dengan tempat-tempat lain yang sudah kamu lihat sebelumnya kan, Taman Hiburan ini masih terlihat dalam kondisi baik-baik saja. Vila Mehu Vila Mehu di Kirkkonum, Finlandia ini terlihat sama sekali gak elegan seperti vila pada umumnya, tapi lebih mirip gubuk tua ya. Alice Sinisto membangun vila ini pada tahun 1954 menggunakan barang-barang bekas dari manapun ia dapat menemukannya. Ia menggunakan barang-barang ini bukan hanya untuk membangun tempat yang ia tinggali, tapi juga mengundang kawan-kawan artis dan seniman untuk berpesta. Ia juga membangun sauna dan dua kamar tamu dalam bangunan terpisah yang terletak agak jauh dari bangunan utama. Anehnya lagi, setelah ia selesai membangun rumah sederhananya itu, ia menambahkan sebuah menara lebah. Alice meninggal pada tahun 2004, tapi banyak barang-barang pribadinya masih berada di dalam rumah ini. Bahkan sepedanya terlihat masih terparkir di luar, walaupun bannya sudah hancur. Ada perdebatan dan kerumitan terkait kepemilikan dan warisan Alice setelah ia meninggal dunia yang mengakibatkan vila mehu ini berada dalam kondisi yang gak jelas selama lebih dari 16 tahun hingga saat ini. Kebun Strawberry Kenapa ada strawberry raksasa di tepi jalan virus Bikopolandia ini? Pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh orang-orang yang melewati jalanan ini. Sebetulnya, dulu strawberry ini merupakan penanda dari perkebunan strawberry besar bernama Setpol, yang secara khusus mengembangkan strawberry untuk tujuan ekspor. Perkebunan ini dulu merupakan perkebunan strawberry terbesar dan paling sukses seantero Eropa, serta menyuplai seluruh kebutuhan strawberry di seluruh benua Eropa pada masa kejayaannya. Sayangnya masa-masa keemasan itu tak berlangsung selamanya. Perkebunan strawberry Setpol sudah tutup beberapa dekade yang lalu, semua bangunan perkebunan tersebut kemudian dihancurkan, tapi karena beberapa alasan, strawberry raksasanya masih ditinggalkan. Nomor 10 Stasiun Angkatan Udara Fortuna Stasiun Angkatan Udara Fortuna di Dakota Utara Amerika Serikat ini termasuk salah satu stasiun radar yang paling akhir dibangun selama tahun 1940-1950-an sebagai bagian dari jaringan Komando Pertahanan Udara Amerika Serikat. Ketika secara resmi beroperasi pada tahun 1952, fokus operasi tempat ini adalah untuk melacak pesawat-pesawat tanpa identitas dan memandu pesawat pencegat. Tapi fungsi sebagai stasiun radar dihentikan pada tahun 1979. Hari ini, tempat tersebut telah ditinggalkan dengan kondisinya yang terabaikan. Ada banyak alasan mengapa tempat-tempat ini ditinggalkan, namun sejarah pasti pernah menulis bahwa tempat-tempat ini benar-benar ada. Cukup sekian video kali ini, semoga bisa memberikan informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and share juga ya. Oke, thank you guys. Bye-bye!